Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara bersama jajaran terkait melakukan penertiban truk kontainer yang parkir sembarangan di Jalan Akses Marunda, Cilinjing, Jakarta Utara, Kamis 13 Maret 2014. Hasilnya, sebanyak 13 truk kontainer dikenai sanksi tilang. Selain itu, upaya menimbulkan efek jera terhadap keberadaan truk kontainer yang memicu bangkitan kemacetan juga dilakukan dengan menggembosi ban kendaraan. Dari 13 truk, 3 diantaranya, masing-masing bernomor polisi B9140FD, B9308SFU, dan B9234BJ terpaksa diderek dan dikandangkan terlebih dahulu karena sopirnya tidak berada di tempat. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara Arifin Hamonangan mengatakan, Tindakan tegas dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi pengendara yang melanggar marka jalan. Saya rasa kalau masalah sosialisasi Undang-Undang ini dari 2009 ya, jadi sosialisasi sudah 5 tahun hampir, jadi untuk itu kami himba juga kepada pemilik kendaraan supaya tidak parkir di barang jalan. Bang, akal-akalan para sosial truk sendiri gimana sih bang? Ya ini contohnya yang ini, kan termasuk akal-akalan ini, ditinggal dia masukin, anginnya juga karena ini adalah sistem hidrolik, ngonci. Tapi namun demikian, kami dari petugas direkt siap untuk mengakal-akali juga. Pak, antisipasi agar parkir di hari ini nggak terjadi lagi apa nih Pak? Pertama, kita lakukan penindakan, karena selama ini sosialisasi sudah berjalan, apabila kita tilang dan kita derek, kita stop operasi dikandangkan, mungkin efek jeranya akan ada kelihatan. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan.